Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada pada kesempatan ini ada sedikit informasi terkait Oh ya survei ya survei pasangan capres 2024 ini sekedar untuk menambah wawasan menambah informasi ya buat saudara-saudara aku yang ada di channel yang mantap ini kawan nah sebelum saya sampaikan infonya yang yang belum subscribe channel ini ini jangan pernah ragu untuk Hai mau subscribe channel yang mantap ini kawan dan jangan juga lupa bagikan ya Nah baik Hai ini saya ambil dari detik news ya memang detik news ini banyak juga informasi pentingnya Survei pasangan calon presiden 2024 ini judulnya kawannya Anis Ahaye tertinggi di susul Prabowo Puan Jakarta lembaga indostrategis merilis survei terkait elektabilitas pasangan calon presiden dan calon wakil presiden 2024 hasilnya Anis Baswedan Agus Arimurti Yudhoyono berada pada posisi teratas disusul Prabowo Subianto Puan Maharani Hai survei ini dilakukan pada tanggal 23 Maret sampai 1 Juni 2021 dengan total responden 2.400 yang tersebar di 34 provinsi survei dilakukan dengan metode multi-stake random survei ini dilakukan secara tatap muka dengan mengedepankan protokol kesehatan survei ini memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dengan margin of error sebesar 2 persen Hai pertama mendapatkan porsi tertinggi itu adalah Anis Ahaye yaitu dengan angka 20,25 persen selanjutnya Prabowo Puan diurutan ke-2 dengan angka 14,65 persen Hai kemudian Ganjar RK ada di angka 8,05 persen Hai kata Direktur Eksekutif Indostrategis Khairul Umam dalam konferensi virtual Selasa 3 Agustus 2021 Hai Umam mengatakan Anis Ahaye menduduki posisi teratas karena kuatnya aspirasi masyarakat yang menginginkan pemimpin baru namun Umam menilai Anis Ahaye akan sulit terujuk karena Anis tidak memiliki kekuatan partai politik demik dari hasil ini yang coba kita bisa tafsirkan bahwa nama Anis Ahaye yang berada dalam posisi satu misalnya mengidinkasikan bahwa kuatnya aspirasi dari masyarakat untuk mendapatkan calon pemimpin baru Hai meskipun pada saat yang sama pasangan ini tentu membutuhkan kerja keras untuk mewujudkannya karena Anis tidak punya basis dukungan parpol yang real Hai dia harus meyakinkan berbagai parpol mitra untuk membentuk gerbong koalisi ujar Umam sedangkan di posisi kedua Prabowo puan memang memiliki kekuatan partai politik yang besar pasangan ini menurut Umam berpotensi akan terwujud karena dukungan parpol yang kuat meskipun Pak Prabowo puan berada di urutan kedua ya kalau kita lihat dari kekuatan parpol Prabowo puan memiliki basis kekuatan yang real dan lebih kuat oleh karena itu ini menjadi dilema kalau kekuatan ya kalau kekuatan parpol menentukan maka angka ini berpotensi terbosting lebih tinggi ujarnya tapi kalau enggak mampu mengkonsolidasikan dan tidak mampu meyakinkan partai politik mitra tentu juga tidak mudah untuk mewujudkannya lanjut uman simak hasil lengkap elektabilitas pasangan calon presiden cawapres 2004 versi indostrategic Anies Baswedan AHI 20,25 persen Prabowo Subianto Puan Maharani 14,65 persen Ganjar Pranowo Ridwang Kamil 8,05 persen Ridwang Kamil 8,05 persen Prabowo Ridwang Kamil 5,13 persen AHY Sandiaga Uno 5,05 persen Ganjar Pranowo AHI 4,05 persen Puan Ridwang Kamil 2,35 persen Puan Ridwang Kamil 2,35 persen AHI Muhaimin Skandar 2,15 persen Ganjar Air Langga 1,8 persen Anies Sandiaga 1,65 persen Lainnya 8,92 persen Tidak Tau 16,15 persen Nah demikian sekedar informasi sahabatku ya Nah mengingat channel ini adalah channel pemersatu dari berbagai suku, dari berbagai agama, dari berbagai ras, dari berbagai etnis, dari berbagai gelongan, dari berbagai partah politik, dari berbagai ormas Mas ada semua di channel yang mantap ini, termasuk dari berbagai dukungan politik Ya saya meminta kepada saudara-saudaraku, subscriber MPS yang di channel ini Ya saya ingatkan dari sekarang Ya jika kalian beda dukungan dalam hal politik Ya silakan, tidak apa-apa itu terjadi perbedaan Nah tapi kalian jangan saling menghujat ya Apalagi para pendukung, sesama pendukung saling menghujat, tidak perlu Ya kalau ada yang mendukung si A, yaudah viralkan apa programnya si A Kalau ada yang mendukung si B, ya silakan ya viralkan apa programnya si B Tanpa harus saling menjatuhkan, apalagi sesama pendukung, saling menghujat, saling mencaci, saling memaki Jangan kawan, maka di channel ini saya selalu berpesan Ya apapun perbedaannya, mau berbeda dukungan dalam politik silakan Tapi kalau ada diskusi, diskusi ya Nah makanya kenapa kadang-kadang di channel saya ini ya Ini nih saya kasih contoh gambaran kawan ya Saya kasih contoh gambaran dulu Ini ya Jadi di channel saya itu ada yang begini nih Jadi disini semua partai saya, eh semua partai saya buat disini nih Ya mulai dari PDIP, Gerindra, Partai Golkar, PKB, Partai Nasdem, PKS, Demokrat, PAN, P3 P3 apalagi tuh Sebentar aku tertutup dia Nah nih, ya P3, Perindo, Berkarya, PSI, Hanura, Partai Belambintang, Partai Garuda, PKB, ini terus Gelora, Partai Umat Ini memang saya buat begini Ya kan Karena di channel ini Semua ada disini, yang ikuisit saya ini, semua ada ini Orang-orang partai ini Kemudian di belakangnya saya buat suku dan etnis nih Kenapa? Karena di channel ini Ya hampir semua suku dan etnis ada disini Ini kawan Makanya judulnya channel itu adalah MP Samar Pomer 1 Terus disini Ini ada Ya Islam, Protestan, Katolik, Hindu Nah ini bawa buddha, ini kong hucu Ya ini kong hucu ini Gak keliatan kali Ya kan? Nah itu Jadi semua saya tulis disitu kawan Jadi silakan ya Entah kalian dari partai apapun Silakan berbeda-beda partailah kalian di channel ini Tapi ingat kawannya Di saat pemilihan Ya kalian berbeda agama silakan Berbeda suku etnis apa Tapi dalam politik Kalau ada diskusi-diskusi nanti ke depan Ya kayak gini kan ada diskusi-diskusi ini Ya kan? Gak usah jelek-jelekkan Si A, si B, si C Gak usah Tanya aja yang kalian dukung itu Apa programnya? Pahami programnya? Viralkan programnya? Ya ini-ini Ini ajakan saya kawan Jadi kita jangan sampai Apalagi sesama pun dukung Dia yang saling baguhantam Gak baik Gak mantap itu Gak mantap Ya ini kawannya Oke Terima kasih saudaraku Sudah ini Ikuti channel ini Silakan Bantu bagikan ini Ya ini hanya saya bacakan Dari medianya Apa Detikom Dari surveinya Indostrategik ya Silakan Mungkin ada yang pendapat lain Silakan tulis di channel ini Kawan apa pendapat Mungkin ada pendapat lain kah Yang penting sekali lagi Pesan saya Jangan meremehkan orang Jangan mencaci Jangan menghina orang kawannya Tetap semangat Jaga persatuan Indonesia NKRI harga mati Bineka tunggalika Salam hormat buat semuanya Allahuakbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya